Sisi Rizki Ketika pertama kali Sisi Rizki mengatakan ingin terjun ke dunia politik praktis, saya memberikan atlet sebenarnya untuk menolak saja. Karena saya melihat para politikus dan kondisi politik kita yang saya yakin berseberangan hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Sisi Rizki selama ini. Tapi ketika Sisi Rizki memutuskan untuk terjun ke dunia politik itu, saya mendukungnya. Saya percaya kepada Sisi Rizki tidak akan berubah karena kami sejak kecil selalu bersama-sama. Sisi Rizki selalu membela orang kecil, selalu membela orang tidak berdaya, selalu membela orang yang terzolimi. Kemudian Sisi Rizki juga saya tahu hatinya tidak bisa dibeli, tidak akan berubah apapun yang terjadi di sekitarnya. Saya percaya dia berani untuk berbeda dengan orang lain bila itu bertentangan dengan hak-hak orang, bila itu bertentangan dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Karena itu saya mendukung Sisi Rizki untuk terjun sebagai anggota DPR melalui Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang saya yakin juga akan mendukung Sisi Rizki untuk dapat menjadi calon legislatif dari PSI. Sisi Rizki adalah sosok ibu rumah tangga dan pedagang biasa yang kerap tampil membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kesederhanaan dan ketulusannya ini yang menginspirasi banyak orang. Sosok seperti Sisi Rizki ini yang kita butuhkan untuk mewakili kita di parlemen. Ayo kita dukung Sisi Rizki. Sisi Rizki yang saya kenal adalah seorang yang konsisten dalam berpolitik. Dia tidak pernah meninggalkan keyakinannya dalam menjalankan aktivitas politiknya. Dia juga selalu mempunyai kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mempunyai akses kepada wakil-wakilnya. Melalui platform sosial media yang dia miliki, melalui komentar yang dia lakukan, yang dia tuangkan, masyarakat itu kemudian bisa menjadi bagian dari keaktifan itu. Mereka bisa berpartisipasi. Selain itu, menurut saya ketika Sisi memutuskan untuk masuk ke PSI, itu adalah sesuatu yang sangat baik karena akan saling mengisi. PSI, Partai Anak Muda dan Partai Baru, memerlukan seorang yang sudah mempunyai pengalaman dalam berpolitik. Dalam Sisi, PSI juga menemukan sosok itu. Saya kira hal itulah yang kita perlu lakukan untuk selalu mendukung Sisi dalam pencalonannya. Pertama kali mendengar kabar Mbak Sisi Rizky maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, saya itu bawaannya kesel, campur kaget. Kenapa nggak dari dulu Mbak? Karena saya tahu betul Mbak Sisi Rizky ini, saya kenal beliau sudah lama, sepak terjangnya itu bisa mengalahkan yang muda, kami yang muda. Kadang dalam memberikan kritik-kritik kami kepada pemerintah dan politikus Indonesia, beliau itu sudah hadir di jalan mengalahkan saya. Jadi saya tahu betul Mbak Sisi, dan itu dilakukannya tanpa pamrih. Mbak Sisi sangat perhatian dan juga servisi dengan kami yang muda ingin merawat republik ini. Mbak Sisi, saya dukung secara pribadi untuk maju sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia. Berjuang, Mbak, untuk kami. Seorang ibu adalah contoh dan telah ada bagi kami. Teruskan Mbak Sisi. Saya Sisi Rizky, ibu rumah tangga yang juga wira swasta di bidang mebel jati. Pengalaman saya selama berinteraksi dengan pelanggan, juga dengan masyarakat sekitar, serta latar pendidikan saya di FISI mendorong saya untuk terjun dalam dunia politik. Dengan kali ini saya akan berjuang melalui lembaga legislatif. Jika saya berhasil masuk ke lembaga legislatif, saya akan memperjuangkan agar kaum perempuan bisa mandiri dan memiliki akses ke dunia usaha. Selain itu saya juga akan memperjuangkan agar anak-anak muda Indonesia bisa kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga tidak menggantungkan harapan hanya kepada dunia kerja yang semakin lama, semakin ketat kompetisinya. Kenapa saya memilih Partai Solidaritas Indonesia untuk berjuang? Walaupun partai tersebut dikenal orang sebagai partai anak muda, tapi sebagai seorang ibu saya ingin berjuang bersama mereka untuk menciptakan Indonesia yang bisa menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya dan juga dihormati di dunia internasional. Bersama ini juga saya ingin mengajak kaum perempuan dan ibu-ibu untuk berjuang bersama saya, kita tunjukkan kekuatan kita sebagai perempuan, the power of mama. Terima kasih telah menonton!